Hai teman-teman, jumpa lagi di channel Jandu Sweetie Yuk ayo, yuk ayo Mio, hari ini aku senang sekali kita bisa jogging di taman ini karena kita sudah lama sekali tidak jogging bersama baby Sheline Iya kak, betul sekali kita sudah lama sekali tidak jogging di sekitar taman ini pasti baby Sheline juga senang kan? Iya kak Uta, baby Sheline senang sekali bisa berolahraga di taman ini Mio, Sheline coba lihat disitu ada kakek-kakek juga sedang jogging di pinggir taman itu tapi apakah tidak berbahaya? karena kakek itu sedang berolahraga di pinggir jalan aku takutnya nanti kalau tiba-tiba ada mobil lewat bagaimana bisa tertabrak dia Mio, Sheline coba lihat kakek itu tertabrak mobil hei mobil berhenti berhenti jangan kabur Mio gawat mobil itu telah lari mobil berhenti kak Uta, apa yang terjadi dengan kakek itu? kenapa? kakek itu berdarah gawat kak Uta kakek itu sedang kritis ayo kak Uta kita harus menolong kakek itu bagaimana kalau kita melaporkan kepada kak Sakura saja kita bawa ke rumah sakit menggunakan mobil kak Sakura betul sekali apa kata kamu Mio? ya sudah kalau begitu aku akan pergi ke rumahnya kak Sakura semoga saja kak Sakura ada di rumah karena kak Sakura jarang sekali ada di rumah kalian berdua tunggu kakak itu ya yuk ayo, yuk ayo semoga saja kak Sakura ada di rumah aku harus cepat memberitahu kak Sakura yuk ayo untung saja itu ada kak Sakura kak Sakura, kak Sakura gawat ada apa Uta? kenapa kamu kelihatan panik begitu? gawat kak disitu ada kakek-kakek menjadi kurban tebelak lari ayo cepat kita harus menolong kakek itu kita harus membawa kakek itu ke rumah sakit apa Uta? ada kakek-kakek menjadi korban tabrak lari ya sudah kalau begitu ayo kita tolong kakek itu iya kak kakek itu berada di sini coba lihat disitu ada Mio dan juga baby Sheline tadi mereka berdua aku suruh menunggu di sini ayo kak kita harus membawa kakek ini kasihan sekali kakek ini berdarah kita harus cepat membawa kakek ini ke rumah sakit kalian berdua tunggu di sini ya aku akan membawa kakek ini bersama kak Sakura nanti kalian berdua susul kami saja ya ke rumah sakit iya kak Yuta nanti kami berdua akan menyusulnya yuk ayo yuk ayo ayo kak Sakura kita harus pergi secepat mungkin ke rumah sakit aku takut kalau kakek ini kenapa-napa kasihan sekali kakek ini dia tadi berolahraga di pinggir jalan itu dia ada pak dokter pak dokter tolong kami tolong kami syukurlah kalian semua telah membawa kakek ini dengan cepat ke rumah sakit kalau terlambat sedikit saja kakek ini tidak bisa tertolong lagi terima kasih ya pak dokter sudah menolong kami kakek apakah kakek mendengar aku kakek bangun biarkan saja kakek itu beristirahat Yuta karena dia sudah terbentur dengan keras tapi untunglah aku bisa menolong kakek ini dan kalian juga telah menjadi anak yang baik sudah menolong kakek-kakek ini dengan cepat terima kasih ya nak sudah menolong aku dan aku tidak mengetahui nama kalian siapa perkenalkan kek aku adalah Yuta dan disitu adalah adikku Mio dan disebelahku ini adalah kakak Taiga dan disebelah Mio adalah kakak Sakura sedangkan bayi raksasa di samping kakek itu adalah baby Sheline terima kasih ya nak sudah menolong kakek dengan cepat kakek tidak tahu apa yang terjadi dengan kakek kalau tidak ada kalian semuanya dan terima kasih sudah membawa kakek pergi ke rumah sakit dan akhirnya kakek bisa selamat sebagai hadiahnya kakek akan memberikan liburan gratis untuk kalian semua apa kakek? liburan gratis? wah keren sekali Yuta sudah lama sekali nih tidak pergi liburan bersama kak Sakura dan juga kak Taiga asik Mio akhirnya liburan juga Mio sudah lama sekali nih tidak liburan bosan sekali disini terus iya kan kak? iya betul sekali baby Sheline juga sudah lama sekali tidak pergi liburan terima kasih ya kakek sudah memberikan kami liburan gratis iya nak sama-sama dan kakek sudah memfasilitasi untuk kalian semua mobil ini mobil gratis ini untuk kalian kalian pergilah ke vila punya kakek karena di vila itu banyak sekali hal-hal yang indah ada danau yang indah ada tempat yang indah pokoknya kalian semua pasti senang liburan di vila kakek itu asik akhirnya Yuta bisa liburan ke vila Yuta tidak pernah liburan ke vila sekalipun terima kasih ya kakek sudah memberikan kami liburan gratis iya nak sama-sama yang seharusnya berterima kasih itu adalah kakek kakek sudah ditolong kalian semua seandainya saja kalian semua tidak berada di waktu kakek sedang sekarat seperti itu kakek tidak tahu apa yang terjadi dengan kakek itu semua salah kakek sendiri karena kakek berolahraga di pinggir jalan ya sudah kalian semua berangkatlah iya kakek terima kasih banyak ya kakek sekali lagi aku sungguh senang sekali bisa pergi liburan gratis dan mobil gratis ini hore yo ayo yo ayo ayo kata Iga aku sudah tidak sabar lagi nih pergi ke vila yang indah itu pasti vila-nya banyak sekali pemandangannya indah ada danau ada bebek-bebekan pasti disitu pemandangannya bagus sekali dan aku juga berharap semoga saja kamarnya juga bagus iya Yuta sabar kamu ini seperti orang yang tidak bisa liburan saja aku Mio dan baby Sheline kan sudah lama sekali tidak diajak ke Sakura dan ke Tega pergi liburan dan untunglah ada kakek yang baik hati itu memberikan liburan gratis wah keren sekali danau-nya bisa dijalani dengan mobil wah keren sekali kak oh ternyata ini ya tempatnya iya Yuta sepertinya ini adalah tempatnya wah keren sekali ternyata benar apa kata kakek itu vila-nya sungguh bagus sekali dan pemandangannya sungguh indah sekali iya kak betul sekali disitu ada bebek-bebek kan wah aku jadi punya ide nih aku Mio dan baby Sheline akan bermain bebek-bebek kan nanti dan kami bisa berenang sepuasnya disini hore ayo kak aku sudah tidak sabar lagi nih aku mau melihat isi dalam vila ini pasti isi dalam vila ini bagus sekali ya kan baby Sheline iya betul baby Sheline juga penasaran sekali bagaimana ya kamarnya semoga saja kamarnya juga bagus sekali karena disini televisinya besar sekali daripada punya Sheline iya Sheline betul sekali dan disini banyak sekali pohon sakura disini wah keren aku sudah tidak sabar lagi nih aku mau melihat isi kamarnya wah disini adalah kamar orang dewasa sepertinya disini untuk ke sakura dan ke taiga dan kamarku dan Mio baby Sheline dimana ya kak sepertinya kamar kamu dan baby Sheline Mio di sebelah sini nah disini ternyata kamar kalian karena disitu dilengkapi oleh kamar bayi alias tempat tidur bayi wah keren sekali ada tempat tidur bayinya tapi untuk ukuran baby Sheline tidak muat makanya Sheline kamu jangan terlalu banyak makan nanti badan kamu cepat besar yuk ayo yuk ayo wah kata Iga cuacanya sudah menunjukkan waktunya sore sebentar lagi waktunya malam ayo kita sebaiknya pergi ke dalam saja menikmati waktunya istirahat karena aku dari tadilah sekali ayo Mio kita beristirahat saja disini karena malam sudah mulai menunjukkan waktunya iya kak Yuta betul sekali badanku juga sudah sakit sekali nih ayo Sakura kita harus beristirahat juga semoga saja besok menjadi hari yang indah untuk kita karena kita kan harus menikmati liburan kita kali ini oh iya Yuta Mio baby Sheline kalian jangan berkeliaran ya malam-malam karena ini adalah daerah asing untuk kita kalian di dalam kamar saja ya dan jangan berenang itu bahaya iya kata Iga tenang saja kami berada dalam rumah saja kok ayo Sakura sebaiknya kita pergi beristirahat untuk tidur karena besok pasti aktivitas kita akan banyak ayo kita beristirahat saja karena aku sudah mengantuk yuk ayo yuk ayo perutku sakit sekali nih sepertinya aku mau buang air besar saja dulu disini wah disini keren sekali kamar mandinya dilengkapi dengan toilet ayo Mio baby Sheline kalian juga harus tidur ya nanti kalau tidak tidur kalian berdua akan dimarahin kata Iga karena kata Iga menyuruh kita tidur hah mereka berdua ajaib sekali mereka telah tidur langsung padahal baru saja kusuruh ya sudah lah kalau begitu aku juga akan tidur karena badanku lelah sekali ini semoga saja besok menjadi hari yang menyenangkan untukku wah badanku sungguh lelah sekali mereka berdua telah mengambil tempat tidurku ya sudah lah kalau begitu aku juga akan tidur semoga saja kaki Sheline dan kaki Mio tidak menendang badanku selamat tidur Sakura kamu jangan menendangku ya kalau tidur karena kamu biasanya kalau tidur selalu menendangku dan mendorong badanku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati suara berisik apa itu kenapa aku seperti mendengar suara kunti lenak dan juga pocong ternyata benar itu adalah suara pocong tidak, tidak kenapa disini ada hantu Mio, Selin, ayo cepat bangun ada apa kak? kenapa kak Yuta berisik sekali? Mio, coba lihat ke arah kaca sana disitu ada pocong aku tidak mau melihat karena seram sekali apa? benar kak, itu adalah pocong pocongnya lancat-lancat kakak, aku takut sekali bagaimana ini kak? Selin, baby Selin, ayo cepat bangun ayo cepat bangun baby Selin bagaimana kak? baby Selin tidak bangun-bangun ayo cepat kak, bangunkan baby Selin wah, ada apa sih kak Yuta? kenapa tiba-tiba membangunkan baby Selin begini? baby Selin kan lagi tidur gawat Selin, ada pocong di luar ayo cepat, kita harus pergi dari tempat ini tempat ini ada pocong coba lihat di belakang kamu ada pocong lompat-lompat ayo cepat kalian berdua harus ikutin aku hah, disini juga ada pocong tapi pocongnya warna hitam disini pocongnya warna putih tidak, tidak kenapa disini banyak sekali pocong ayo Mio, kita harus bangunkan kak Sakura dan kak Taiga hah, Mio, baby Selin disitu ternyata juga ada pocong tapi pocongnya warna-warni tidak, seram sekali ayo cepat, kita harus pergi dari tempat ini tapi kita harus membangunkan kak Sakura dan kak Taiga bagaimana ini aku takut kalau dikejar pocong iya kak, betul sekali aku juga takut sekali kalau kita dikejar pocong hah, kak Yuta coba lihat disitu juga ada kuntilanak tapi kuntilanaknya warna-warni hah, banyak sekali disini kuntilanak kenapa tempat ini banyak sekali hantunya aku takut sekali ayo kak Yuta, kita harus pergi dari sini aku sudah lelah sekali untuk berlari ayo kak, ayo kak kita harus bangunkan kak Sakura dan kak Taiga kita tidak bisa pergi dari sini tanpa kak Sakura dan kak Taiga ada apa Selin, kenapa kamu seperti itu? kak Mio, kak Yuta perut baby Selin sakit sekali nih aduh, maafkan baby Selin ya baby Selin sudah tidak tahan gara-gara baby Selin ketakutan baby Selin dikejar pocong apa yang kamu lakukan, baby Selin? kenapa kamu malah ee di sini? nanti pocong dan kuntilanaknya marah dengan kita gara-gara kamu ee di tempat ini gawat, kita harus bersihkan tempat ini tapi aku juga takut kita dikejar pocong ayo ya sudah kalau begitu, kita harus bangunkan kak Sakura dan juga kak Taiga setelah itu, kita harus pergi dari tempat ini karena tempat ini angker sekali dan berhantu ayo cepat ikutin aku kak Sakura, kak Taiga, ayo cepat bangun itu serem sekali Mio itu ada kuntilanak juga warna-warni, iya serem ayo cepat, kita harus bangunkan kak Taiga dan juga kak Sakura kak Sakura, kak Taiga bangun kenapa kak Sakura malah tidur di lantai? kak Taiga, kak Sakura, ayo cepat bangun gawat, tempat ini ada pocong dan juga kuntilanak gawat Yuta, Mio, baby Selin kenapa kalian berisik sekali? kalian semuanya sudah mengganggu aku tidur apa yang terjadi? kenapa kalian panik dan takut sebegitu? coba lihat ke kaca kak Sakura di situ ada pocong dan kuntilanak kami dikejar pocong dan kuntilanak tempat ini berhantu kak ayo cepat, kita harus tinggalkan tempat ini apa? ada pocong dan kuntilanak? hah? ternyata benar di luar situ ada pocong dan juga kuntilanak tidak, ayo cepat kita harus lari dari tempat ini tempat ini banyak sekali antunya Taiga ayo cepat, kita harus kabur hah? apa yang terjadi? kenapa kalian semua berkumpul di sini? kenapa kalian ketakutan di sini? Taiga, ayo cepat coba lihat ke luar di situ ada pocong dan juga kuntilanak mereka mengejar Yuta, Mio, dan juga baby Selin apa? ada pocong dan kuntilanak? hah? ternyata benar apa yang terjadi? kenapa di sini banyak sekali hantunya? tidak tahu kak kami juga tidak tahu tadi kami cuma tidur terus aku mendengar suara pocong loncat-loncat ternyata benar itu adalah pocong di luar sana banyak sekali pocong warna-warni dan juga kuntilanak warna-warni ayo kak, cepat kita harus lari dari tempat ini karena tempat ini berantukah ayo kak, cepat kita harus lari iya Yuta, sabarlah kita harus lari besok saja ya karena ini sudah malam tidak mungkin kita terkabur dari tempat ini tidak kak, tidak bisa kita harus lari dari tempat ini malam ini juga karena tempat ini berhantu sekali aku takut kak, aku tidak bisa tidur kalau menunggu besok hari ayo kak, kita harus kabur malam ini juga aku tidak peduli malam atau siang pocongnya kita harus kabur malam ini juga Yuta, ini apa Yuta? baunya, baunya tidak sedap ini adalah ee-nya baby Sheline baby Sheline ee sembarangan kak gara-gara baby Sheline ketakutan jadi dia ee di sini kami tidak sempat membersihkannya karena kami ketakutan ayo kak, kita harus lari dari sini aku tidak ingin tidur di sini villa ini berhantu pantes saja kita liburannya gratis tapi villanya berhantu selamat menikmati terima kasih